Pemirsa, terima kasih yang Anda masih bersama kami. Seekor ular sanca dengan panjang berkisar 6 meter memangsa hewan peliharaan warga Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Musi Banyu Asin. Binatang bersakan tersebut berhasil ditangkap tim damkar dalam keadaan hidup. Warga Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin dihebohkan munculnya seekor ular sanca di pemukiman warga. Ular sanca ukuran besar dengan panjang berkisar 5 hingga 6 meter tersebut ditemukan warga sedang memangsa ternak ayam. Eko pemilik ternak ayam saat itu hendak memperimakan hewan peliharaannya. Ia terkejut melihat seekor ular sanca besar berada di kandang ternak ayamnya. Merasa ketakutan, pemilik ternak ayam meminta bantuan kepada tim damkar Musi Banyu Asin untuk mengevakuasi ular sanca tersebut. Warga menduga ular itu muncul karena mencari mangsa dari sebelah rumah tepatnya dari lahan kosong kawasan Rawa-Rawa. Sejumlah warga pun heran lantaran akhir-akhir ini kehilangan hewan ternaknya. Tadi kan masih makan ayam disini kan, masih makan ayam, waktu aku bersihin, pas aku cek, semuanya pas aku lihat total udah ada ayam di dalam gitu, udah ngelingker gitu. Ayamnya udah di perutnya, udah dimakan. Mungkin malam makannya. Pas aku lihat kok ayamnya nggak ada, disini kan ribut ya ayam ya, disini ribut gitu mau dimasak makan, pas dia total udah di dalam ayam, wah ular ini. Jadi salah satu anggota kami menerima laporan telepon dari warga, bahwasannya ada ular, ular sanca, di pos damkar kan, kami langsung menurunkan satu rukun untuk mengevakuasi ular tersebut. Pusah juga ya tadi, Kak? Ya, sudah mangsa set lekor ayam. Ayam ya. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, AINews melaporkan.